Lukas 12 ayat 1-34 Pengajaran khusus bagi murid-murid Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan Lalu Yesus mulai mengajar Pertama-tama kepada murid-muridnya katanya Waspadalah terhadap peragi yaitu kemunafikan orang farisi Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui Karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang dan apa yang kamu bisikan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah Aku berkata kepadamu Hai sahabat-sahabatku Janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi Aku akan menunjukkan kepada kamu Siapakah yang harus kamu takuti Takutilah dia yang setelah membunuh Mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka Sesungguhnya aku berkata kepadamu Takutilah dia Bukankah burung pipit dijual lima ekor dua duit Sungguh pun demikian Tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya Karena itu jangan takut Karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit Aku berkata kepadamu Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia Anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia Ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia Ia akan diampuni Tetapi barang siapa menghujat roh kudus Ia tidak akan diampuni Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis Atau kepada pemerintah-pemerintah Dan penguasa-penguasa Janganlah kamu khawatir bagaimana Dan apa yang harus kamu katakan Untuk membela dirimu Sebab pada saat itu juga Roh kudus akan mengajar kamu Apa yang harus kamu katakan Orang kaya yang bodoh Seorang dari orang banyak itu Berkata kepada Yesus Guru katakanlah kepada saudaraku Supaya ia berbagi warisan dengan aku Tetapi Yesus berkata kepadanya Saudara Siapakah yang telah mengangkat aku Menjadi hakim Atau pengantara atas kamu Katanya lagi kepada mereka Berjaga-jagalah Dan waspadalah terhadap segala ketamakan Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya Hidupnya tidaklah tergantung Daripada kekayaannya itu Kemudian ia mengatakan kepada mereka Suatu perumpamaan Katanya Ada seorang kaya Tanahnya berlimpah-limpah hasilnya Ia bertanya dalam hatinya Apakah yang harus aku perbuat Sebab aku tidak mempunyai tempat Di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku Lalu katanya Inilah yang akan aku perbuat Aku akan merombak lumbung-lumbungku Dan aku akan mendirikan yang lebih besar Dan aku akan menyimpan di dalamnya Segala gandum dan barang-barangku Sesudah itu Aku akan berkata kepada jiwaku Jiwaku Ada padamu banyak barang Tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya Beristirahatlah Makanlah Minumlah Dan bersenang-senanglah Tetapi firman Allah kepadanya Hai engkau orang bodoh Pada malam ini juga Jiwamu akan diambil daripadamu Dan apa yang telah kau sediakan Untuk siapakah itu nanti Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri Jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah Hal kekhawatiran Yesus berkata kepada murid-muridnya Karena itu Aku berkata kepadamu Janganlah khawatir akan hidupmu Akan apa yang hendak kamu makan Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu Akan apa yang hendak kamu pakai Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian Perhatikanlah burung-burung gagak Yang tidak menabur Dan tidak menuai Dan tidak mempunyai gudang atau lumbu Namun demikian diberi makan oleh Allah Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu Siapakah di antara kamu Yang karena kekhawatirannya Dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya Jadi jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil Mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain Perhatikanlah bunga bakung Yang tidak memintal dan tidak menenun Namun aku berkata kepadamu Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian Seindah salah satu dari bunga itu Jadi jika rumput di ladang Yang hari ini ada Dan besok dibuang di kalem api Demikian didandani Allah Terlebih lagi kamu Hai orang yang kurang percaya Jadi janganlah kamu mempersoalkan Apa yang akan kamu makan Atau apa yang akan kamu minum Dan janganlah cemas hatimu Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia Yang tidak mengenal Allah Akan tetapi Bapamu tahu Bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu Tetapi carilah kerajaannya Maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu Janganlah takut Hai kamu kawanan kecil Karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu Juallah segala milikmu Dan berikanlah sedekah Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua Suatu harta di sorga yang tidak akan habis Yang tidak dapat didekat pencuri Dan yang tidak dirusakkan ngengat Karena di mana hartamu berada Di situ juga hatimu berada Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!